sudah masuk semua ya siap kita mulai sekarang ya mulai saja sudah live youtube juga ya siap oke terima kasih bapak ibu peserta webinar seri kedua Mendeley Alat kali ini temanya using multi-platform to research station mohon maaf kita agak sedikit terlambat dari waktu yang ditetapkan terlambat 7 menit bisa kita mulai sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kita mulai dengan menunjukkan lagu Indonesia Raya silakan pa'an selamat menikmati 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 kejadian kita hari ini, yang pertama nanti ada pengantar dari Mr. Johanjang beliau adalah customer consultant dari El Sephir, South East Asia nanti kita kasih waktu 10 menit beliau untuk menyampaikan pengantarannya, kemudian selanjutnya ada dua narasumber yang sudah menyikuti kami di seri pasti sudah kenal dengan kedua narasumber ini karena narasumber kita masih tetap sama ada Prof. Muhyiddin disitu dengan Bapak Andi Anto Patah setelah itu kita masuk di sesi diskusi ya Bapak Nijawa baik, kami persilahkan kepada Mr. Johanjang untuk menyampaikan pengantar baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tentunya saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pertama-tama ya tentunya kepada Universitas Halu Oleo di Kendari ya kepada Prof. Muhyiddin yang sudah mengundang terima kasih Prof dan semoga acaranya akan sukses untuk acara di siang hari ini kemudian Pak Anto juga sebagai salah satu narasumber nantinya yang akan tentunya berbagi banyak sekali dengan rekan-rekan semua yang sudah hadir ya kalau kita lihat disini sudah ada 600 lebih terima kasih sekali untuk acara yang tentunya akan sangat luar biasa ini kemudian untuk Ibu Dewi yang nanti akan menjadi moderator selamat juga Bu untuk acaranya dan semoga sukses juga terima kasih sudah mengatur acara ini juga sudah mengundang saya nah Bapak Ibu semua ya mungkin Bapak Ibu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu jadi nama saya adalah Johan Jang saya adalah customer consultant dari Elsevier Southeast Asia salah satunya adalah untuk Indonesia nah saya ditugaskan disini adalah untuk membangun tentunya komunikasi ya kolaborasi dengan rekan-rekan ya para dosen dan juga para mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademika di Indonesia ya termasuk juga untuk rekan-rekan semua ya yang saat ini mungkin juga menggunakan misalnya Science Direct kemudian Scopus dan juga Mendeley jadi nanti ke depannya tentunya kita bisa membangun kolaborasi lebih lanjut nah izinkan saya untuk membuka acara ini dengan tentunya memperkenalkan ya Elsevier seperti apa dan juga terutama untuk bagaimana kita hadir di Indonesia untuk bisa membantu berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua ya oke izinkan saya untuk sharing screen saya sebentar oke sebentar ya Bapak Ibu semoga sudah bisa melihat untuk screen saya ya jadi hello from Elsevier ya jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat semoga sudah bisa melihat screennya ya ya oke tentunya ya selamat untuk acara ini ya selamat saya yakin pasti sukses saya yakin pasti berhasil dan menambah ilmu untuk teman-teman rekan-rekan semua ya khususnya untuk Mendeley nah dan tentunya kita sangat berharap acara-acara seperti ini ke depannya terus bertambah ya karena semakin banyak kita sharing ya saya yakin akan semakin memperkuat gitu ya untuk ekosistem penelitian yang ada di Indonesia Bapak Ibu izinkan saya ya untuk sedikit memperkenalkan mengenai Elsevier jadi Bapak Ibu mungkin disini sudah tidak asing dengan nama Elsevier tapi mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum terlalu mengenal Elsevier sendiri nah Elsevier ini perusahaan yang sudah sangat senior Bapak Ibu ya berdirinya sebenarnya dari tahun 1580 nah ini dari Louis Elsevierat di University of Leiden di Holland nah kemudian tapi menjadi sebuah perusahaan yang lebih established yang lebih mapan itu 300 tahun kemudian yaitu tahun 1880 nah kemudian di Elsevier ini awalnya dikenal memang sebagai perusahaan penerbit penerbit untuk penelitian-penelitian nah penerbit penelitiannya ada siapa saja yang sudah pernah diterbitkan oleh Elsevier misalnya dari Galileo, Erasmus, Descartes, Alexander Fleming, Julius Verne, dan sebagainya nah ini adalah cikal awal ya Elsevier kemudian berkembang gitu ya menjadi perusahaan yang dan kemudian berkembang menjadi semakin modern sampai saat ini nah Bapak Ibu di saat ini ya Elsevier sendiri ya sudah berkembang dari publisher dari sekedar penerbit menjadi global information analytics company specializing in science and health nah disini kami ya ada karena kami ingin sekali membantu institusi-institusi ya yang ada di seluruh dunia ya terutama ya tentunya institusi pendidikan tinggi dan juga perusahaan-perusahaan untuk memajukan science, healthcare ya dan tentunya improve performance dimana solusi-solusi yang ditawarkan Elsevier ini ya mengkombinasikan teknologi dan juga efisiensi ya agar kebutuhan riset, kebutuhan penelitian Bapak Ibu semua dapat lebih baik lagi ya nah kami melakukan ini tentunya karena kami ingin solve humanity challenges misalnya saat ini tentunya kita sedang dalam masa pandemi ya disini apa tentunya kami berharap ya dari penelitian-penelitian yang dihadirkan oleh Bapak Ibu semua ya berkolaborasi lebih lanjut lagi di Indonesia bahkan mungkin kolaborasi internasional ini kita bisa sama-sama solving pandemi yang saat ini sedang kita hadapi dan tentunya masalah-masalah lain ya di bidang keilmuan Bapak Ibu semua jadi misi kami adalah lead the way in science, technology and health dengan solusi-solusi yang mungkin sudah tidak asing lagi ya termasuk science direct, scopus, sci-phal, clinical key dan yang Bapak Ibu saat ini sedang hadiri yaitu untuk Mendeley sendiri ya dan jadi tentunya acara ini didukung penuh oleh Elsevier karena Mendeley merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dan sangat penting ya untuk Elsevier nah ini contoh Bapak Ibu ya yang penelitian kalau yang sedikit lebih modern tahun 1998 ini kalau Bapak Ibu lihat ya ini judul penelitiannya The Anatomy of Large Scale Hypertextual Web Search Engine ini diterbitkan oleh Elsevier dan kalau Bapak Ibu lihat ini adalah penulisnya penulisnya adalah Sergei Brin dan Lawrence Page nah mungkin kalau Bapak Ibu pernah, sepertinya pernah dengar nama ini ya karena memang nama mereka sudah tidak asing lagi Bapak Ibu bisa melihat ya di abstraknya in this paper we present Google a prototype of large scale search engine which makes heavy use dan seterusnya jadi awal mulanya Google itu juga merupakan hasil penelitian Bapak Ibu dan akhirnya menjadi satu perusahaan yang sangat-sangat luar biasa besar nah tentunya ya artinya kita sebagai peneliti kita juga tidak sekedar menulis, meneliti kemudian kita publikasi tanpa ada hasil karena banyak sekali ya hasil-hasil penelitian yang pada ujungnya itu juga akhirnya bermanfaat ya untuk kehidupan masyarakat secara umum ya bahkan bukan hanya di Indonesia tapi bisa juga secara global dan tentunya kami sangat mengharapkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang Bapak Ibu ya buat ya bukan cuma banyak tapi juga semakin berkualitas lagi dan tentunya kita sangat mendukung semuanya salah satu dukungan yang diberikan misalnya ya saat ini Elsevier menghadirkan yang namanya Elsevier Coronavirus Information Center nah Bapak Ibu ini adalah linknya dimana Bapak Ibu disini bisa melihat membaca penelitian-penelitian tentang coronavirus ada kalau saya tidak salah saat ini 30 ribu lebih penelitian ya tentang coronavirus dan ini semuanya dapat diakses secara gratis jadi Bapak Ibu silahkan nanti kalau misalnya ada penelitian yang sifatnya berhubungan dengan coronavirus mungkin di medical atau mungkin di bidang-bidang lainnya pun disini diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu semua mungkin yang terakhir Bapak Ibu ya untuk kita bisa connect lebih lanjut jadi Elsevier Indonesia membuka kesempatan dimana Bapak Ibu semua bisa connect lebih lanjut bisa berkolaborasi lebih lanjut baik itu untuk misalnya bisa membahas mengenai sains direct atau mungkin skopus jika membutuhkan informasi lebih lanjut lagi di universitas Bapak Ibu atau mungkin outer workshop atau biasanya kita kenalnya research writing workshop scientific literacy for students ini kami khususkan kepada para mahasiswa mungkin disini ada mahasiswa-mahasiswa juga yang bergabung tentang misalnya kenapa sih saya harus buat tesis kenapa sih saya harus buat misalnya disertasi untuk para mahasiswa S3 nah ini kita akan belajar tentang scientific literacy atau topik-topik webinar secara umum ya termasuk Mendeley juga atau mungkin kuis yang Bapak Ibu ingin hadirkan di kampus atau ide-ide lain yang tentunya kalau kami bisa bantu kami akan bantu semaksimal mungkin ya kami mendesain acara-acara ini untuk para faculty members atau para dosen para mahasiswa baik S1 sampai S3 atau bisa juga kita lakukan lintas fakultas atau lintas universitas ini adalah alamat email saya jadi silahkan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu untuk email saya jika ingin berkolaborasi lebih lanjut dengan Elsevier ya tentunya akan saya balas emailnya mungkin tidak bisa langsung ya Bapak Ibu saya akan coba membalas semua email yang masuk dan kita akan lihat bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih lanjut seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya share sekaligus membuka acara ini ya acaranya tentunya akan sangat luar biasa saya yakin ya Mendeley adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai peneliti dan ini adalah satu software yang akan sangat memudahkan Bapak Ibu ya untuk menghemat waktu ya untuk lebih efektif dan efisien untuk kita ya sama-sama sebagai peneliti bisa mempercepat gitu ya proses penelitian mempermudah proses penelitian yang kita lakukan nah nanti belajar dari Prof. Muhyiddin dan dari Pak Andi ya tentang bagaimana memanfaatkan Mendeley semaksimal mungkin ya sekali lagi selamat untuk acara ini semoga ya bukan semoga lah saya percaya acaranya pasti sukses terima kasih selamat siang rekan-rekan semua baik terima kasih Pak Johan atau pengantarnya senang sekali dengar bahwa kita punya banyak peluang ya untuk bisa bekerjasama dengan sebuah jadi teman-teman mungkin yang jadi pengurus OJS yang di lembaga-lembaga pemerintahan lembaga-lembaga pendidikan maupun penelitian ini peluang besar untuk bisa menjalin kerjasama ya jadi bisa kontak Pak Johan kapan saya Pak Johan ini saya mau nanya sesuatu karena Pak Johan ini Bapak Ibu mungkin tidak akan mengikuti kegiatan kita sampai selesai ya Pak Johan ya ya mohon maaf untuk hal tersebut jadi saya tidak bisa mengikuti sampai selesai jadi saya mau nanya Pak Johan Mendeley ini sebenarnya punya versi berbayar gak sih? atau memang satu versi aja? untuk Mendeley sendiri ya Bapak Ibu itu versinya adalah for free jadi memang untuk Bapak Ibu semua bisa gunakan secara gratis oke berarti gak ada yang berbayar ya baik terima kasih Pak Johan atas waktunya bisa bergabung bersama kami dengan begitu banyaknya padatnya acara Pak Johan terima kasih Alhamdulillah bisa gabung di sini mungkin nantikan kembali hubungan kita kami akan menghubungi Bapak untuk kelanjutan kegiatan-kegiatan kita mungkin karena kami masih ada rencana untuk pasca sarjana UHO karena ini penyelenggara kegiatan ini adalah pasca sarjana UHO jadi kita akan pajuan kembali jangan terlalu banyak untuk kegiatan selanjutnya terima kasih Pak Johan baik Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita untuk pemaparan materi sebelumnya saya bacakan kode-kode kita ini dulu biar biaya singkat untuk pemateri pertama yang sudah ikut yang sebelumnya mungkin sudah akan kenal ya dengan kedua pemateri kita tapi saya bacakan kembali bagi yang baru bergabung bersama kami di seri kedua ini pemateri pertama kita Pak Andi Anto Patak SPD MPD PhD lahir di Kasiwiang tanggal 23 April Bu Dewi maaf ditukar Bu Dewi oh sekarang Bapak yang pertama ya iya oh baik maaf jadi pertukaran ternyata ya maka saya yang datang ya baik pemateri pertama kita Pak Prof. Muhyiddin Prof. Dr. Insinyur Muhyiddin LSP lahir di Teluk Betung tanggal 25 Desember 1965 saat ini beliau adalah Wakil Direktur 1 bidang akademik dan kemahasiswaan di program Paskasarjana Luka Samu kepada Pak Muhyiddin kami persilakan untuk menyampaikan kami kasih waktu 25 menit ya silakan Pak baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu semua yang terhormat Bapak Rektor Pak Direktur Pasca yang sudah memberikan kesempatan sehingga aksesannya ini dapat biasa terlaksana kegiatan kita berbagi ilmu bersama yang terhormat Bapak Johan Jang selaku perwakilan dari Elsevier Sotis Asia terima kasih sudah menyempatkan hadir dan kami bangga sekali bisa Bapak hadir di sini mudah-mudahan ke depan yang kesempatan-kesempatan lain ini akan datang Bapak dan Ibu kedengaran ya Bu Dewi suara saya baik Bapak dan Ibu kita langsung ke materi saya mau ini dulu baik Bapak dan Ibu kita melanjutkan yang pertemuan sebelumnya mengenai Mendeley judul kita pada hari ini saya akan membawakan mengenai publication alert jadi application of the reference manager dalam hal ini kami memilih Mendeley dulu untuk bagaimana to increase citation dibawakan oleh saya sendiri Muhyiddin dari Universitas Salu Oleo Bapak dan Ibu semua peserta hadirin saya kira dari tahun ke tahun kita terus mengupayakan untuk terjadinya publikasi publikasi ilmiah dalam bentuk berbagai bidang tetapi pertanyaannya adalah kenapa sih Bapak dan Ibu atau kita semua itu harus publikasi yang pertama karena kita ingin melaporkan hasil-hasil penelitian yang sudah kita lakukan jadi fokus kita adalah bagaimana kita kepada research progress report nah ini untuk para peneliti yang memang sedang mendapatkan tugas-tugas penelitian dari berbagai pihak nah kemudian untuk ada juga untuk student assignment apakah itu dia level S2 ataupun doctoral degree ya jadi untuk misalkan bagaimana mereka harus melakukan publikasi nah publikasi baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun pada jurnal internasional kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita harus melakukan publikasi karena ingin mendapatkan get promoted jadi apakah itu sebagai karir bridging jadi untuk peningkat naik pangkat naik apa-apa untuk karir-karir selanjutnya dan juga untuk sebagai capaian-capaian dalam bidang akademik untuk kegiatan publikasi kemudian publikasi juga biasanya kita pakai untuk sebagai untuk memperoleh sponsor untuk kegiatan-kegiatan penelitian apalagi misalkan kondisi sekarang pada kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita misalnya banyak membutuhkan bahan-bahan tradisional bahan-bahan lokal yang bisa memiliki pengaruh terhadap kesehatan nah itu biasanya kita sering mencari sponsor supaya penelitian itu bisa ada yang membiayai kemudian yang berikutnya kita ingin mencari novelty novelty atau kebaharuan dari suatu bidang ilmu supaya kita bisa mengerjakannya secara terus menerus dan jangan lupa publikasi juga untuk sarana kita berkomunikasi dengan teman-teman peer group peer group communication pada bidang-bidang yang memiliki ilmu yang sebidang dengan kita misalkan teman-teman dari kimia ini sarana untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang dari kimia atau yang dari lain-lainnya juga begitu juga dengan pertanian nah kemudian publikasi juga bisa menjadi sarana sosial media mungkin kita tahu ada facebook ada misalkan twitter ada instagram nanti kita akan lihat bahwa reference manager yang kita gunakan juga ada untuk juga bisa berguna untuk sosial media kemudian yang berikutnya adalah mengenai vital science tanda-tanda kehidupan tanda-tanda yang penting jadi misalkan kalau seorang peneliti atau seorang dosen tidak melakukan publikasi setelah sekian lama kita menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia kerjakan selama ini jadi beberapa tujuan publikasi ini membuat kita melakukan publikasi tentu saja dengan melakukan penelitian yang baik dan benar dengan mengumpulkan data-data yang tersedia nah pertanyaannya publikasinya seperti apa sebenarnya yang tersedia untuk kita baik ada dua jenis publikasi yang bisa kita lakukan pertama adalah mengenai yang berdasarkan hasil penelitian yaitu original report yang kedua adalah penelitian yang berdasarkan kajian jadi bukan hasil penelitian di lapangan tetapi hasil pemikiran-pemikiran yang kita lakukan kemudian ini yang akan kita publikasikan artikel structure-nya kalau untuk yang hasil penelitian itu biasanya dimulai dengan title biasa itu kemudian ada abstract keyword introduction kemudian material and method kemudian ada result atau finding kemudian discussion conclusion kenalagement dan reference nah ini biasanya dalam bentuk technical notca atau research atau misalkan berbentuk juga empirical studies nah ini biasanya banyak dilakukan oleh teman-teman dari bidang science, teknik agriculture secara luas nah kemudian berikutnya adalah mengenai non-article non-original article artinya artikel-artikel yang bukan kita lakukan secara penelitian tetapi berdasarkan hasil kajian pemikiran kemudian studi pustaka dan yang lain-lainnya nah biasanya ini seringnya untuk studi kasus kemudian theoretical framework atau pengembangan pengembangan konsep dimana berbedanya pertama perbedanya adalah tentu di abstract kalau di judul ya tetap sama seperti biasa abstract keyword dan introduction nah yang berbeda adalah pada yang biasanya kalau di introduction itu ada bagian pendahuluan yang lainnya adalah mengenai any title case subab case report atau writingnya nah yang kemudian ke knowledge dan reference-nya ini yang sering kita pakai kalau untuk teman-teman yang biasanya dari bidang-bidang social science kadang-kadang penelitiannya bersifat kualitasif kita perlu melakukan pelaporan-pelaporan hasil penelitian dua tipe penelitian ini umumnya adalah ini yang merupakan kegiatan kita dosen atau peneliti ini yang sehari-hari kita lakukan jadi apakah dia bersifat original artikel atau non-original artikel ori di sini maknanya bukan dia asli atau tidak asli jadi ori itu adalah original artinya penelitian-penelitian yang kita kerjakan di lapangan tentu dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan nah kemudian sebenarnya apa saja tahapan kalau kita ingin melakukan publikasi publikasi stepnya itu dimulai dari mana Bapak dan Ibu semua biasanya kita memiliki macam-macam metode untuk melakukan dari mana dulu sebenarnya ada juga yang memulai dengan judul ada juga yang memulai dengan abstrak kemudian ada juga yang memulai dengan metode tetapi yang umum itu adalah biasanya kalau kita sudah memiliki hasil hasil-hasil penelitian setelah diverifikasi setelah divalidasi setelah ditabulasi dan seterusnya kemudian didapatkan pola-pola dengan menggunakan analisis statistika yang memang biasa dipakai pada bidang-bidang tersebut baru kita membuat bahasan-bahasan kira-kira apa bagaimana pola datanya bagaimana hasilnya bagaimana kemudian kecenderungan-kecenderungan terhadap penelitian-penelitian ini nah dari diskusi baru kita dapat menyimpulkan dari baru kita melakukan membuat kesimpulan-kesimpulan umum nah kemudian baru kita kembali lagi ke pendahuluan ya kira-kira apa walaupun kita sudah tahu bahwa hipotesis awalnya adalah kita melakukan publikasi itu kita ingin menjawab satu pertanyaan penelitian umumnya kalau jurnal-jurnal internasional satu hipotesis dan satu kerangka teorikal yang ingin menjawab dari masalah-masalah yang kita temukan kemudian baru kita tulis metode metode umumnya kita sudah tulis walaupun dia ada jadi metode umumnya kita sudah tulis dari awal karena itu yang selaku tercatat kemudian kita perbaiki referensinya referensi yang ada baru kita intisarikan dan yang terakhir biasanya membuat title karena title ini bisa saja walaupun isinya sama tetapi ada kita memiliki gaya-gaya tersendiri dalam melakukan pembuatan title yang tetapi maknanya adalah bahwa dia harus menunjukkan mereferensikan dari judul-judul yang ada kemudian berikutnya apa sebenarnya yang yang jadi sumber dari penelitian ini untuk melakukan penelitian kita harus mengacu kepada kesepahaman umum bahwa di dalam melakukan penelitian melakukan publikasi ada etik ada etika-etika terutama mengenai misalkan pengetahuan pengetahuan yang sedang kita lakukan penelitiannya sekarang ini perlu dipahami bahwa itu tidak pernah berdiri sendiri selalu adalah merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya persoalan nanti akan mulai timbul kalau pada saat kita mengacu kepada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya apakah kita sudah melakukan memberikan respek yang cukup terhadap hasil karya tersebut bagaimana cara menulisnya dan yang lain-lainnya maaf kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang kini ada itu adalah dibangun oleh penelitian yang telah terjadi di masa lalu jadi sumber-sumber ilmu yang sebelumnya itu adalah menjadi bahan untuk kita jadikan rujukan kemudian setelah itu baru dianalisis dikutip baru diinterpretasikan untuk lebih lanjut oleh karena itu kita harus paham bagaimana melakukan wajib wajib paham atau mengetahui bagaimana melakukan pengutipan atau mengacu dan yang lain-lainnya karena ada pihak-pihak lain yang sebelum ini yang juga memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu karena harus disadari bahwa pada pengembangan ilmu kita hanya sedang melakukan melanjutkan dari sesuatu yang sebelumnya telah dilakukan dan ini yang akan kita teruskan kepada yang tahapan-tahapan berikutnya nah kemudian pada publication etik ini juga kita harus memberikan pengakuan atas kontribusi terdahulu apakah itu peneliti-peneliti dari berbagai bidang yang memang mendukung penelitian kita baik kajian teoretikalnya maupun hasil-hasil yang mereka proleh dan ini mengacu kepada adanya pengakuan atas kekayaan intelektual kemudian juga argumen-argumen yang dibangun dan yang lain-lainnya kenapa kita harus mengakui hasil-hasil karya terbelumnya karena ini juga menunjukkan kredibilitas kepada si peneliti yang atau orang yang akan melakukan publikasi tersebut oleh karena itu pada publikasi adalah yang sering menjadi masalah adalah bagaimana kita melakukan citasi citasi itu artinya bagaimana mengutip pendapat atau hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan cara yang benar dengan cara yang mengikuti aturan yang berlaku dimana orang yang melakukan citasi ini bisa memperkaya hasana ilmunya kemudian yang peneliti-peneliti sebelumnya juga ditempatkan pada porsinya yang sesuai dengan kepakaran yang sebelumnya dan keahlian-keahliannya itu dihargai nah pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang harus di citasi ya pertanyaannya tentu apa itu citasi citasi adalah sebenarnya adalah metode untuk memberitahu kepada pembaca bahwa kita menemukan sesuatu dari informasi-informasi terdahulu citasi juga ini berguna untuk pembaca-pembaca bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang topik-topik yang dibicarakan jadi mereka bisa menelusuri misalkan dia membaca teori tentang A kemudian kita mengutip tentang A tersebut si pembaca-pembaca kita dia akan tahu apakah betul misalkan informasi ini dimasukkan di situ kalau memang dia ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentu kita harus bersyukur kalau ada misalkan orang yang melakukan diskursus atau diskusi yang mendalam terhadap paper-paper yang kita tulis karena artinya itu adalah dia menarik perhatian dari halayak ramai nah kemudian ya kemudian bagaimana melakukan citasi nah yang umumnya adalah pada saat kita melakukan citasi adalah kita memindahkan copy paste ini nanti ada pada bagian lain kita akan bicara bagaimana sebenarnya teknik-teknik yang betul di dalam melakukan menyadur dan yang lain-lainnya pada batasan-batasan mana yang kita bisa memperbolehkan suatu paper atau suatu tulisan itu disadur misalkan atau dikutip kemudian yang kedua adalah juga kita ingin memberitahu bahwa setiap kali kita menemukan bahan-bahan baru itu kita harus tulis langsung kita ini jadi makanya kadang-kadang seorang peneliti pada saat dia membaca dia harus mengembangkan teknik-teknik bagaimana cara melakukan pencatatan publikasi dan yang lain-lainnya nah ini karena seringkali adalah di kemudian hari ini menjadi penting apakah memang penelitian-penelitian pada publikasi kita itu sudah mengacu kepada yang sudah dikerjakan terdahulu nah ini yang ininya kemudian usahakan setiap kali habis melakukan diskusi atau melakukan memasukkan itu selalu dicatat ini umumnya adalah kita sebutnya melakukan pencatatan pencatatan yang dilakukan secara manual ya kadang-kadang kita misalnya apa not taking atau citation kalau pada buku yang kita pada jaman-jaman sebelumnya dan mungkin sebagian daripada teman-teman juga sekarang masih ada kita melakukan misalkan kalau kita menemukan tulisan kita garis dulu kemudian kita cari buku ini tulisannya apa kemudian berapa halamannya kita hitung lagi siapa saja penerbitnya nah ini pencatatan-pencatatan yang dilakukan secara manual jadi saya disini menyebutnya citations manually jadi kita lakukan pencatatan tetapi dia melakukan secara manual nah kemudian begitu juga misalkan pada melakukan saat kita melakukan inline citation kita melakukan mencatat sumber apakah itu dengan menggunakan kurung tutup buka atau misalkan bracket ya kalau bahasa inggrisnya bracket itu dengan cara-cara yang memang harus disebutkan dengan aturan-aturan yang sudah ada tergantung lah apakah kita menggunakan model misalkan fun cover MLA apakah kita menggunakan model misalkan yang di beberapa jurnal beberapa jurnal sudah menentukan sendiri nah ini yang cara melakukan citasinya nah kemudian pertanyaannya apakah semua pengetahuan semua informasi yang kita temukan itu memang harus ditulis harus dimasukkan ke dalam citasi atau sekiranya dimasukkan kita harus tulis apakah memang betul dia ini harus dimasukkan nah ada beberapa fakta misalkan beberapa fakta yang sudah diketahui secara umum ini tidak perlu misalkan kita tahu bahwa matahari terbit dari timur tidak usah lagi bertanya matahari itu terbit dari timur siapa yang memukakan daun kalau segar berwarna hijau misalkan tidak perlu kita cari itu karena sudah menjadi pengetahuan umum nah ini tidak perlu didokumentasikan atau tidak perlu ini ini juga sebenarnya kecuali pada hal-hal yang sangat spesifik misalkan kita harus merujuk kepada sumbernya kenapa kita harus kembali kepada sumbernya supaya kita tahu pada saat kita akan melakukan pembacaan atau penelitian lanjutan kita menemukan sumber-sumbernya nah kemudian nah ini jadi apa saja yang sebenarnya tidak diperlukan untuk dilakukan citasi kalau misalkan kita menulis berdiskusi tentang pengalaman pribadi dan yang lainnya tidak perlu kita tuliskan kecuali kalau kita sudah publikasikan dalam bentuk yang lain-lainnya jadi hal yang menjadi common knowledge itu tidak lagi dimasuk nah kemudian yang berikutnya yang banyak menjadi masalah di dalam publikasi adalah kalau kita melakukan referensi jadi citasi dan referensi itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pilih salah satunya dan dua-duanya tetapi dia tidak bisa muncul secara bersamaan karena memang harus dilakukan secara berurutan jadi umumnya apa yang dilakukan dengan benar jadi kalau citation itu kita melakukannya di dalam teks ya kemudian apa yang muncul di dalam kutipan itu seharusnya memang muncul di dalam daftar pustaka kemudian apa yang kita citasi harus relevan dengan pekerjaan-pekerjaan atau penelitian yang kita lakukan umumnya kan kebanyakan kalau misalkan karena kita menemukan jenis-jenis publikasi karena ada kesamaan pada inti kesamaan pada kata kita citasi padahal setelah ditelusuri nanti dia sebenarnya tidak sama nanti pada kesempatan setelah ini Pak Dr. Anto akan menjelaskan tentang itu bagaimana misalnya kadang-kadang kita melihat suatu publikasi tapi sebenarnya tidak berhubungan dengan itu dan kadang-kadang kita melakukan kesalahan dalam citasi selanjutnya model-model penulisan referensi ini bermacam-macam apakah dengan listing of the authors apakah dengan menggunakan model numbering apakah dengan menggunakan yang lain-lainnya ini yang sering kita lihat jadi disesuaikan dengan misalkan gaya selingkung atau gaya daripada publikasi yang ini kenapa ini citasi dan referensi ini menjadi menonjol karena kekeliruan-kekeliruan banyak terjadi pada saat kita melakukan penulisan terutama di daftar pustaka dan juga pada saat citasi karena ini kita melakukannya secara manual oleh karena itu pada kondisi yang demikian kita perlu bantuan misalkan dari beberapa media atau tools yang memang telah tersedia yang bisa kita gunakan pada kesempatan kali ini kami menggunakan referensi manager itu adalah mendeley walaupun misalkan di word sendiri itu ada di word sendiri ada ada juga referensi manager yang lain-lainnya mungkin ada yang terbiasa dengan enot zotero atau ada yang lain tetapi pada kali ini kami akan menceritakan tentang penggunaan dari mendeley sebagai alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di dalam publikasi jadi jangan sampai tulisan kita itu bagus setelah kita kirim setelah kita kirim ternyata dia bermasalah bermasalah pada apa bermasalah misalkan pada tata cara pengutipannya pada cara misalkan referensinya tentu kalau hasil penelitiannya bagus akan sangat sayang sekali karena kekeliruan yang kecil misalkan tulisan-tulisan kita jadi ditolak karena memang yang tidak sesuai dengan apa yang mestinya terjadi nah pertanyaan mendelnya dipilih karena memang ini yang paling banyak dipakai sejauh ini dan ini juga yang relatif lebih mudah di dalam penggunaannya dan belajar belajarnya pun bisa dilakukan dengan cepat tetapi memang masih banyak yang belum menggunakannya karena masih terbiasa dengan pola-pola lama dengan pencatatan dan yang lain-lainnya ya jadi apa itu Mendeley Mendeley ini kita pakai karena apa? karena pertama adalah dia software-nya free academic software kemudian berbasis multi-platform kemudian bisa digunakan di bermacam-macam browser apakah dengan menggunakan desktop dengan menggunakan HP atau dengan menggunakan laptop dan yang lain-lainnya kita bisa lakukan ini jadi memang sejauh ini umumnya kalau kita untuk melakukan penelitian biasanya kita dengan menggunakan desktop artinya kita kerjakan di laptop kecuali kalau untuk misalkan social media baru kita menggunakan yang ada di HP kita nah kemudian bagaimana misalkan Mendeley sebagai reference manager bisa membantu kita pertama Mendeley ini akan mengorganisir file-file yang ada terutama dalam bentuk PDF kemudian masuk di servernya nanti mereka melakukan penganalisis metadata kekeliruan kita adalah dalam melakukan publikasi umumnya karena terutamanya misalkan kita salah mengetik judul kah apakah penulis publikasi tahu dengan menggunakan ini nanti beberapa permasalahan tersebut kita bisa atasi jadi tulisan-tulisan kita itu akan nampak dia menjadi lebih profesional walaupun sebelumnya saya percaya sudah profesional dan sudah baik nah kemudian ini tadi ya pertama penggunanya banyak tentu yang terpenting adalah di dalam Mendeley ini kita bisa mengharvest atau mengambil data-data terkait publikasinya juga Daniel kemudian Mendeley juga secara berkala kalau kita memiliki akun dia mengirim kepada kita misalkan bidang-bidang yang menjadi minat dan keahlian kita Bapak dan Ibu semua ini beberapa fitur yang ada di Mendeley jadi misalkan reference manager ini akan kita pakai untuk misalkan citasi dan publikasi kemudian juga ada read and annotated ini artinya sama kita bisa mempercatatan kemudian kita bisa melakukan adding dan organize dari file-file yang kita miliki kemudian yang terpenting kita bisa melakukan kolaborasi penelitian dengan teman-teman lain apakah satu kampus antar kampus atau bahkan antar negara tanpa kita harus misalkan mengulang kembali menulis siapa referensinya dan yang lain-lain kemudian yang berikutnya adalah adanya backup dan synchronize pada mobile kita jadi ini yang mobile artinya kalau kita berpergian kemana-mana data kita tetap terbawa misalkan laptopnya rusak atau HPnya rusak tetapi data-data terkait publikasi itu masih tersimpan di Mendeley kemudian Prof. Muhyiddin saya selesai waktunya tinggal 5 menit tapi sebelumnya untuk Pak Johan kalau misalkan ingin meninggalkan ruang sekarang dipersilahkan Pak terima kasih Pak Johan sudah berganggu sama kami terima kasih juga Ibu Dewi Prof. Muhyiddin mohon maaf mohon maaf karena saya harus meninggalkan ruangan terlebih dahulu tapi sekali lagi sukses untuk acaranya saya sudah dengar Prof. Muhyiddin ini sepertinya sudah sangat ahli untuk sharing-sharing dengan rekan-rekan yang lain juga Pak Andi juga mohon maaf Pak saya harus meninggalkan ruangan terlebih dahulu untuk rekan-rekan semua yang masih bergabung di webinar ini kita belajar terus dengan Prof. Muhyiddin dengan Pak Andi dengan rekan-rekan semuanya pastinya akan lebih baik lagi untuk penelitian-penelitian Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih sama-sama Pak Johan terima kasih Pak Johan terima kasih kita mau di kegiatan berikutnya Pak Johan terima kasih Pak Johan Pak Prof. Muhyiddin 5 menit lagi waktunya silakan baik terima kasih Ibu Moderator Ibu Dr. Dewi jadi memang mendeley user seperti tadi saya sampaikan bisa diakses melalui desktop kemudian melalui web kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan jadi ini memudahkan sebenarnya tetapi jangan lupa aplikasi reference manager ini sebenarnya hanya alat alat untuk kita mempermudah ketelitian mempermudah melakukan pencatatan penelitian tetapi bukan lagi tujuannya supaya kita bermahir-mahir tetapi kita tidak memiliki publikasi jadi tujuannya adalah supaya kita memudahkan di dalam melakukan publikasi karena bagian yang tersulit adalah kadang-kadang kita karena ada ketidaktelitian di dalam memindahkan data ini yang terjadi nah ini model dari Mendele Desktop jadi disini ada file PDF dan yang lain-lainnya jadi sekiranya filenya ada dia sudah kelihatan semua Bapak dan Ibu tidak perlu lagi nanti khawatir kita akan melakukan kekeliruan walaupun mungkin ada informasinya tidak lengkap dari file yang masuk nah ini kita bisa kerjakan kemudian ini yang model Mendele Web Mendele Web ini biasanya secara bertahap kalau kita sudah memiliki akunnya dia akan memberikan saran bahwa ada ini loh penelitian ini publikasi ini yang mungkin dekat dengan bidang-bidang kita nah mereka dari Mendele Webnya sendiri akan mengirim notifikasi secara berkala kalau misalkan ada publikasi-publikasi yang terbaru nah kemudian ini cara penambahan basis data untuk di Mendele jadi misalkan pertanyaannya bagaimana sih kita melakukan misalkan membuat citasi atau membuat referensi kalau misalkan ingin melakukan penulisan atau ingin membuat artikel cara yang pertama kita bisa misalkan dengan menambah dengan file pdf-nya jadi ada menu disini misalkan add file add folder nah pada saat menu-nya ini kita pdf-nya kita masukkan maka metadata-nya akan terharvest juga masuk atau kita juga bisa misalkan mengambil dari manager referensi yang lain misalkan bapak dan ibu ada yang biasa pakai setero dan yang lain-lainnya nah ini yang ini yang seringnya adalah kekeliruan sering kita melakukan karena kita agak kesulitan di dalam melakukan pencatatan karena itu kita butuh alat-alat atau yang sarana yang tersedia untuk memudahkan kemudian yang berikutnya apakah kita bisa menambahkannya secara automatically atau bisa juga secara manual jadi bisa manual dan bisa otomatis keuntungannya apa pada saat kita nanti menulis yang lain kita tidak perlu lagi mengulang-ulang di dalam mengisi ini yang ininya kemudian bagaimana caranya nah ini saya akan memberikan contoh bagaimana misalkan kalau kita mengimport pdf file kalau ada pdf file kita klik misalkan file kemudian add ada file di sini sebelah kanan kemudian kita klik add kita cari file pdf-nya kemudian setelah kita masukkan maka metadata-nya akan keluar di sebelah sisi sebelah kanannya jadi ada sisi judul kemudian sisi tengahnya dan sisi sebelah kanan nah sisi sebelah kanan ini sebenarnya tertulis di situ judul artikelnya apa siapa penulisnya penerbitnya kapan dan volume-volume yang lainnya nah kemudian saya hanya akan memberikan contoh dua saja mengenai dari Google Scholar nah kalau dari Google Scholar misalkan saya melakukan mencari penelitian tentang upland rise yang ada nama saya sendiri nah kemudian saya biasa kita menggunakan Google Scholar nah kemudian kita enter nah kemudian kita akan menemukan beberapa nama nah dan kemudian ada yang salah satunya saya pilih nah di sebelah kanan ini biasanya ada tombol dari Google Scholar nah kemudian kita klik setelah ketemu file-nya begini keseringan kan kita biasanya meng-copy judulnya meng-copy penulisnya nah sekarang dengan meng-click di kanan kemudian ini akan keluar judul termasuk abstraknya dan yang lain-lainnya kemudian kita cari siapa nama penulisnya ya nah kemudian kita klik reference Bapak dan Ibu boleh memilih ya setelah kita klik reference-nya nanti apakah dengan model Chicago model Harvard model Vancouver yang nanti akan dikirim kemana apakah ke melalui Biptec apakah ke melalui EndNote atau misalkan Refug biasanya kalau untuk Mendele kita pakai Repsman ini yang sering kita pakai kemudian hasil setelah kita klik ya ini kita download kemudian hasil downloadnya kita import ya di Google Scholar Google Scholar desktop kemudian ini kita basisnya menggunakan file-rease nah setelah itu dia akan bisa dipakai dalam publikasi-publikasi kita selanjutnya begitu juga misalkan kalau kita menemukan paper dari web jurnalnya Bapak dan Ibu harus lihat disini ada tulisan export nah export ini artinya adalah untuk mengeksport citasinya kemudian setelah kita klik dia akan kita export kemana dalam bentuk apa apakah dalam bentuk textnya apakah dalam bentuk yang lain model yang bisa dipakai digunakan yang lainnya prosedurnya hampir sama di dalam mengimportnya pada saat dia dibawa ke Mendele desktop saya kira ini sementara waktu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti setelah Pak Anto menyampaikan materinya kita bisa melakukan pengayaan-pengayaan materi mudah-mudahan ini berguna terutama untuk publikasi Bapak dan Ibu dan untuk kemajuan publikasi yang ada di Indonesia terima kasih saya kembalikan ke Ibu Moderator baik terima kasih Pak Prof. Yudin materi yang sangat menarik nanti ada beberapa pertanyaan mungkin bisa disampaikan di akhir video kami kita sebelumnya ada iklan yang mau lewat dulu saya sampaikan karena ini acara kita disponsori oleh PASKA Sarjana Universitas Aluwa Leo kami ingin mengontrol masukan bahwa PASKA Sarjana UHO sekarang masih membuka pendaftaran ya pendaftaran gelombang kedua untuk mengususwa baru jadi bagi yang ingin bergabung bersama kami silahkan kami terbuka sampai tanggal 25 Juni ya di gelombang kedua jadi yang mau bergabung silahkan masuk kita punya 24 program studi jadi ada 21 program studi magister dan ada 3 program studi dokter untuk informasi lengkapnya bisa mengunjungi website kami PASKA Sarjana underscore UHO mohon maaf iklannya lewat dulu baik berikutnya kita masuk ke narasumber kedua saya bacakan sedikit riwayatnya mungkin yang sudah ikut dan banyak teman-teman yang sudah kenal ya Pak Andi Anto Patak SPD MPD PhD lahir di Kasiwiang tanggal 23 April tahun 2009 beliau di SRS2 di Universitas Negeri Makassar bidang pendidikan bahasa Inggris kemudian S3-nya di Universitas Teknologi Malaysia di Jokong bidangnya measurement and evaluation saat ini beliau adalah dosen jurusan bahasa Inggris ya di Universitas Negeri Makassar kepada Pak Anto kami persilakan 25 menit waktunya untuk menyampaikan materi silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah kedengaran suara saya kedengaran bales ya yang terhormat Bapak Rektor Universitas Halu yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Halu Leo Bapak yang terhormat Bapak Prof. Muhyiddin Wakil Direktur Satu ya di UHAO Ibu Ketua Panitia Ibu Dr. Dewi Terima kasih sudah mengundang saya yang kedua kalinya dan insya Allah akan berlanjut di pendudukan berikutnya Jadi kehadiran saya di event ini men-support UHAO Universitas Halu dan teman-teman dari seluruh universitas yang sempat bergabung di event ini jadi terbuka untuk umum kita patut mengapresiasi upaya UHAO untuk berbagi pengetahuan berbagi tips agar kita semua bisa mencapai banyak target di komunitas kita ini tentu ada yang mau ke lektur kepala ada yang mau ke guru besar ada yang baru setelah perjabatan mau asisten mau naik ke asisten ahli menurut jabatan fungsional semua itu membutuhkan publikasi publikasi yang paling sulit sebenarnya antara sulit dengan tidak yang menuju ke lektur kepala dengan guru besar karena syarat terbaru bukan lagi melihat kui 1 sampai kui 3 walaupun kui-nya misalnya kui 2 tapi SJR-nya sampai 0,5 itu bisa digunakan untuk mengusul lektur kepala dengan guru besar itu aturan baru berlaku mungkin setelah bulan Juli karena aturan lama sepertinya diperpanjang sampai bulan Juli artinya apa ke depan kita membutuhkan publikasi yang semakin apa namanya semakin selektif dengan jurnal yang juga pasti pastinya akan menyeleksi dengan tetap publikasi kita baik sesuai dengan tema kita hari ini adalah using multi platform to insert situation kalau ibu bapak mengikuti perkembangan terakhir kerjasama RJE dengan Mandela Pfizer jadi ada satu platform yang teman-teman RJE dengan Mandela Pfizer Indonesia perkenalkan bagaimana saya share screen dulu saya share ya oke maaf muncul logo Manchester United ini tidak sengaja sorry mohon maaf yang pencinta Liverpool saya tidak bermaksud untuk apa namanya beralih ke diskusi boleh ya maaf ya muncul baik jadi ibu bapak bisa praktek langsung bagaimana kita menggunakan multi platform jadi saya memperkenalkan apa yang teman-teman dari RJE dan Mandela Pfizer perkenalkan kita menggunakan satu apa namanya satu media untuk kita masuk dari berbagai platform kemudian menarik metadata 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 yang akan kita masukkan di Mandela desktop itu namanya Publish or Perish Bagi ibu bapak yang apa online menggunakan desktop laptop silahkan diikuti yang menggunakan hp mungkin agak kulit ya jadi ketik saya di google publish or Perish saya geser dulu ini posisinya lalu download kalau kita menggunakan Mac pilihannya ini kalau Windows pilihannya ini karena saya sudah download ketika menghadiri acara RJE tersebut jadi di download saja saya khawatir nanti error kalau download dua kali biasa kalau kita download ada instruksi ini pasti nanti masuk di folder download lalu kita klik biasanya otomatis muncul biasa muncul di tent ini karena sudah terdownload jadi silahkan dicoba di laptop ibu bapak nanti akan ada pilihan seperti ini jadi ini terbaca bahwa saya sudah download akan ada pilihan nanti seperti ini kalau ibu bapak download tinggal di yes saja lalu klik yes kemudian next terus sampai selesai proses instalasi dan saya sudah simpan di desktop ini di taxbar saya sudah simpan tempat di taxbar lalu kita buka saya sudah pernah melakukan pencarian di Google Scholar dengan cross-repe saya coba lagi Microsoft Academic saya klik misalnya kita sudah mau memastikan siapa 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 paper papernya siapa yang kita mau download tapi yang saya mau contohkan disini adalah kita masukkan keyword misalnya academic writing assessment saya saya batasi tahunnya 2015 15 sampai sekarang 2020 oh dia perlu ini ya subscription kita coba gunakan yang yang free dulu dia memerlukan subscription jadi buat akun dulu kita kasih contoh yang simple karena waktu terbatas biasanya ini academic writing assessment saya mau batasi 2015 2015 2020 klik search jadi ada seribu maksimal seribu seribu metadata metadata itu bahasa sederhananya adalah data kepustakaan jadi kita jangan berharap mau dikirimkan pdf-nya nanti pdf-nya kita usaha masing-masing kalau kita mau skip kita cancel jadi cancel kalau kita cancel dia tidak menghapus yang kita sudah terlanjur download terlanjur tarik metadata-nya jadi posisi metadata terakhir yang masuk sampai disitu ketika kita klik cancel misalnya nanti saja saya saya kontrol A dulu kemudian saya save result jadi saya kontrol A saya mau simpan semua sebagai contoh saya klik kemudian kontrol A lalu save save result saya memilih RIS RIS ini format utama yang dikenali oleh Mendeley yang khusus untuk metadata kalau yang untuk kita mengimpor yang ada pdf-nya kita menggunakan ekstensi XML kalau khusus metadata kita menggunakan RIS boleh juga bit text RIS lalu kita misalnya simpan di desktop supaya mudah sudah kita cari kita simpan di desktop kita save lalu di desktop saya kemudian membuka Mendeley mohon maaf lagi-lagi masuk di gambarnya Manchester ini ini bukan iklan saya buka Mendeley desktop sebenarnya kalau di klik dua kali ini juga bisa langsung masuk jadi saya menggunakan cara yang semua teman bisa ikuti ini cara sederhana mudah-mudahan Mendeley saya tidak bermasalah oke saya login dulu jadi saya sering send out karena banyak membantu teman untuk dikoreksi akun skopusnya skopus edinya itu juga saya menggunakan Mendeley jadi salah satu fitur Mendeley itu ketika dibeli oleh LSFIR adalah bisa mensinkronkan data data pengguna Mendeley yang ada di skopus jadi kalau tercancar ke skopus edinya orang lain itu sangat mematuhi menggunakan Mendeley yahoo.com 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 Kita tunggu Mendele desktopnya muncul. Saya maksimis. Lalu saya membuat folder di sini dulu. Supaya tidak bercampur dengan data saya yang lain. Saya membuat folder. UHO latihan Mendele. Kemudian saya kasih ruang supaya mudah saya tarik. Saya tinggal klik. Ini namanya fitur drag and drop di Mendele. Jadi sama saja dengan software yang lain. Kita drag and drop. Kita klik, tahan, lalu lepas. Klik, tahan, tarik, lepas. Jadi drag and drop itu klik, tahan, tarik, lepas. Kita tunggu metadatanya. Semua sudah masuk. Mudah sekali ya kita mengumpulkan metadat. Berkat tadi, publish and perish. Yang free kita bisa dapatkan. Bisa di search di Google. Lalu di download, kemudian di klik. Sampai proses instalasi selesai. Mohon maaf karena tidak bisa saya munculkan tadi di sini. Karena saya sudah download sebelumnya. Pengalaman saya selama ini sebenarnya saya tidak mengumpulkan metadata sebanyak-banyaknya. Kemudian saya menulis. Saya justru membuat dulu highlight, membuat outline. Setelah jadi outline, kemudian saya melakukan mapping idea. Jadi saya melakukan pemetaan. Penelitian tentang pelajaran. Penelitian tentang pelajaran. Saya memetakannya menjadi copyright debate, imitation, policy, Buddhist plagiarism. Dengan spesifikasi item, tema dengan subtema ini, saya kemudian melakukan import di Google Scholar. Desain menggunakan cara sederhana. Produknya menghasilkan... Universitas Islam Negeri Al-Oddin, Makassar. Universitas Islam Negeri Al-Oddin, Makassar. Ini betul-betul kami menggunakan Mendeley sejak awal mendownload referensi. Jadi saya corresponding author-nya, saya bertanggung jawab untuk melakukan validasi referensi. publikasi di jurnal ini, ada satu peran dari editorial management-nya, yaitu artikel editor. Jadi artikel editor itu melakukan konfirmasi terkait dengan maksud kita sebagai penulis di setiap strong argument. Jadi kalau ada argumen yang sangat kuat, itu mereka akan konfirmasi. Nah, kalau kita tidak menggunakan Mendeley, kemudian tidak melakukan annotate seperti yang... Minta maaf Pak, Anto, screen share-nya tidak kelihatan? Screen share-nya... Misalnya kelihatan sih. Oh, kelihatan? Oh iya, kelihatan di sekarang. Oke. Dari tadi tidak kelihatan berapa atau baru sekarang? Atau baru sekarang kelihatan? Ada, ada. Internetnya naik turun di sini. Tapi di Ibu Dewi kelihatan ya? Iya. Ada yang satu juga. Oke, oke. Jadi di jurnal ini, dan saya yakin jurnal-jurnal berputasi lainnya, itu artikel editor itu akan melakukan konfirmasi terkait dengan maksud kita terhadap setiap strong argument. Jadi tidak boleh kita asal mengutip referensi yang sebenarnya kita tidak baca full text-nya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus bijak juga melakukan import metadata. Jangan asal import. Lalu kita tidak tahu apa maksud metadata yang kita kutip itu. Jadi ini semua ada full text-nya. Cara saya melakukannya yaitu, jadi saya masih di Google Scholar, Multiple Intelligent. Nah, supaya efektif tidak kita imhat. Saya mengaktifkan fitur ini, web importer. Nah, teman-teman di sini yang baru menggunakan Mendeley mungkin bingung di mana posisinya ini. Kalau kita menggunakan Chrome. Jadi ini presentasi level basic ya. Mohon maaf yang sudah ahli. Kita akomodasi dulu yang masih basic. Karena sebenarnya tulisan itu, publikasi itu tidak serumit yang kita bayangkan. Saya mau geser dulu ini bagaimana. Karena ini sudah ada. Nah, kalau di laptop Ibu Bapak, titik saja web importer. Web importer Mendeley. Ya, ini sudah. Atau Mendeley saja. Tentu tampilan di laptop saya dengan laptop Ibu Bapak. Kalau ini sebelumnya tidak ada, akan muncul di sini pilihannya. Karena sudah ada. Saya tinggal aktifkan ya. Geser ke kanan. Ya, kita geser ke kanan. Aktif. Begitu aktif, kita temukan di sini. Ya, dia ada di sini. Nah, kita kembali tadi ke ini, ke Google Scholar. Nah, kalau kita ingin publikasi, biasanya jurnal itu tidak tidak suka penelitian yang sudah terlalu lama. Jadi, kita batasi tahunnya di Google Scholar. Misalnya kita, kalau jurnal, misalnya di jurnal ke-2 di Indonesia itu, mungkin sekarang sudah ke-1. Di UP Bandung, di National Journal of Applied Linguistics. itu dia minta 10 tahun terakhir. Nah, kalau jurnal-jurnal yang lebih berputasi lagi, sebenarnya levelnya sama, kuinya sama, tapi penerbitnya dari luar negeri. Misalnya 5 tahun terakhir, jadi saya batasi 2015 sampai 2020. Saya klik search. kemudian saya klik web importer. Nah, tentu saya tidak mau import semua, jadi nanti saya memilih mana yang saya butuhkan. Jadi, jangan sampai kita terlalu banyak menarik metadata, lalu kita tidak membaca apa yang kita import itu akhirnya jadi membahasir. Jadi, kita simpan yang setelah kita melakukan skimming, kita rasa kita butuhkan. Nanti setelah disimpan di Mendeley, kita tidak butuhkan, kita bisa hapus dulu atau simpan dia di folder yang lain. Misalnya ini ada PDF-nya, kita tinggal centang, ini juga ada PDF-nya, jadi kalau dia open access, PDF-nya tersedia, atau penulisnya upload di research gate, mereka upload itu versi preprint, versi sebelum terbit. Jadi, versi terakhir yang dia, yang penulis submit atau koreksi di tahap terakhir, mereka submit paper, versi itu bebas bebas di upload di research gate misalnya. Jadi, itu open access. Yang berbayar nanti yang versi terakhir dari kena. Ternyata ada semua PDF-nya. Inilah bedanya kita dengan negara persemakmuran. Kalau di negara persemakmuran, semua gratis. Karena sudah dibayar oleh hotspot-nya kampus. lalu saya klik, otomatis dia baca folder yang sudah lama. Kalau folder yang baru tadi kita buat, tidak terbaca. Lalu kita add. saya simpan di folder latihan. Itu PDF-nya juga masuk. Ini tidak perlu saya ambil. Karena dia hanya webpage. Yang saya mau tarik. Jadi, ini bukan metadata-nya. Bukan hanya metadata, tapi keseluruhan termasuk full text-nya. Saya cek di di media desktop saya. Sementara proses mana folder latihan. latihan. Masuk ke sini. Saya geser dulu ini. Saya melakukan synchronize. Kalau kita tidak melakukan synchronize, PDF-nya tadi banyak yang on the way. Tidak sampai di tujuan. Oke, latihan. Satu persatu PDF-nya masuk. Waktunya tinggal berapa menit, Bu? Ibu moderator? Ini pesertanya masih ada. 5 menit lagi ya? Berapa menit? Iya, 5 menit lagi. Oke. PDF-nya masuk. Jadi, saya tipe orang yang ketika mengutip satu rujukan, buku, artikel, itu saya ingin melihat full text-nya. Ini kebiasaan yang ditanamkan oleh pembimbing S3 saya. Bahwa setiap strong argument itu, kita mesti tunjukkan evidence-nya. Kita mesti tunjukkan buktinya. untuk menghindari klaim yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu dari mana asal-usulnya. Jadi, setiap strong argument itu yang saya kutip di disertasi dan paper saya, itu ada full text-nya. salah satu cara untuk kita cepat mengingat ketika ada pihak atau misalnya penguji atau misalnya editor jurnal yang mengkritisi strong argument kita di paper kalau disertasi, kalau pembimbingnya misalnya ingin konfirmasi strong argument-nya. Misalnya ini, kita melakukan add notes. Saya munculkan dulu. untuk menghindari debat kusir, ketika kita membahas satu topik, kita tinggal perlihatkan buktinya. Misalnya kita diskusi tentang goodness of fit indices. Kita tinggal klik. langsung muncul atau EFA Exploratory Fiction Analysis langsung muncul bahkan muncul di halaman mana apa redaksi kalimatnya. Saya kira begitu. Demikian pula kalau kita menulis paper untuk mempermudah kita melakukan revisi ketika ada minor correction tapi rata-rata jurnal berputasi itu ada koreksinya. Minimal minor correction. entah satu dua kalimat atau satu para jerak yang editor ingin konfirmasi maksud kita menuliskan pernyataan itu. Sehingga kita perlu melihat kembali rujukan yang dikoreksi itu. Untuk sementara sekian dulu sambil kita menunggu respon dari peserta. Saya kembalikan ke moderator. Untuk sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Anto untuk materinya menarik sekali. Ini langsung menunjukkan bagi peserta yang tertarik untuk lebih dalam ke aplikasi Mandela ini nanti bisa ikut ke YouTube channelnya Pak Anto karena rencananya dia akan mengadakan workshop live di YouTube channelnya. Nanti kontak-kontak Panto aja kapan. Siap Panto ya? Siap. Ini sudah narasumber kedua kita. Berarti sudah cukup ya dua narasumber. Nanti kita buka sesuatu saya akan mengundang mungkin saya undang untuk penanya yang interaktif dulu ya. Kita akan ambil dua penanya interaktif langsung yang bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Mungkin ke yang pertama Ibu ini ada dari Universitas Jambi Ibu 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 Andriani Ibu hostnya bisa di di unmute gak? Ibu Andriani dari Universitas Jambi yang raise hand. Pak Nazir tunggu Bu. Siapa namanya? Ibu Andriani dari Universitas Jambi. yang raise hand. Saya jadikan co-host jadi dia bisa raise hand sendiri bisa unmute sendiri suara. Silahkan Ibu Andriani Ibu Andriani masih ada? tidak kedengaran. Sepertinya dia menghilang. Ibu Andriani tidak tidak menghilang. Tetap ada hanya tidak silahkan. Lagi mau bukanku. Silahkan Bu. Silahkan. Bentar Pak. Hati-hati. Ya Halo. Halo. Ini mau nanya Pak. Saya ada punya aplikasi sebelumnya hand note itu apa bedanya dengan mendeley. Kebetulan saya lagi di jalan jadi tidak lagi memegang laptop. Jadi dari tadi waktu dikasih tutorialnya belum bisa mengaplikasikannya juga. Bu Sentara itu dulu Pak. Silahkan Pak Pak silahkan di jalan. Silahkan Pantok. Terima kasih. Kalau ditanya perbedaan hand note dengan mendeley dulu saya menggunakan hand note sampai hand note terakhir yang saya gunakan itu X7. Ya yang terakhir. mungkin masih X7 sekarang berarti tidak mengalami banyak perkembangan hand note terakhir. Dulu X3 cepat sekali ke 4, 5, 6, sampai 7. Baik. Hand note X7 itu sangat protektif dalam hal copyright. Ketika saya menggunakannya di UTM tempat saya setiga saya menarik data di perpustakaan itu tidak ada masalah ketika saya mengambilnya langsung di proksinya kampus. Tidak ada masalah karena data yang masuk ke situ semua sudah dibayar oleh UTM. Saya melakukan import di hand note jadi ketika kita di layarnya hand note kita menarik data masuk jadinya import. Saya melakukan import itu tidak masalah. Ketika saya mengambil buku pdf dengan artikel pdf di seperti yang kita beberapa teman akses perpustakannya Rusia. Kalau kita mengambil referensi di perpustakan Rusia tidak usah kita sebutkan itu langsung dideteksi oleh hand note Anda telah melakukan pelanggaran hak cipta langsung terblokir jadi buku itu dengan pdf itu yang saya ambil dari perpustakan Rusia itu tidak bisa masuk. Akhirnya saya itu satu masalah kenapa saya meninggalkan hand note. Masalah yang kedua dari masalah ini akan muncul perbedaannya. Masalah yang kedua hand note selalu mematikan fitur template-nya Mendeley jadi tiba-tiba Mendeley hilang insert situation-nya langsung hilang karena saya menggunakan hand note secara bersamaan akhirnya saya tinggalkan hand note karena dengan menggunakan Mendeley itu haknya kita pengguna Mendeley mau mengambil pdf itu dari mana saja kita mengambilnya dari teman misalnya ada teman yang kirimkan kita bisa gunakan kita bisa simpan di Mendeley tidak ada masalah kalau hand note apalagi saya menggunakan hand note yang betul-betul original karena kita di UTM itu memang disediakan jadi begitu kita mengambil referensi yang tidak ada hak ciptanya tanpa tidak berlangganan langsung terblokir itu pengalaman saya yang saya bisa share ke ibu setelah itu saya tidak pernah lagi gunakan hand note jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tapi memang fitur hand note jauh lebih lengkap jadi harus diakui fitur hand note jauh lebih lengkap bahkan terlengkap karena memang paling senior saya kira dibanding Mendeley tapi Mendeley lebih simple jadi Mendeley lebih simple hand note sedikit agak rumit tapi paling lengkap itu saja dari saya terima kasih Mendeley mau ditampilkan pertanyaan lewat menti saya tampilkan kita masuk ke pertanyaan yang melalui handling ya ini ada beberapa ini otomatis teran pak ini pertama ada Pak Rahmat Ramelan Setia Budi apakah keunggulan Mendeley alert ini dibanding dengan plagiarisme checker yang lain mungkin mirip-mirip tadi tapi bisa dijawab Pak langsung ini ditujukan ke tidak tahu siapa saja tidak ada tujuan Prof. Widin saya tidak dengar jelas ini apakah keunggulan Mendeley Mendeley alert jika dibandingkan dengan plagiarisme checker atau aplikasi sejenis oke baik kedengaran suara saya ya ya kedengaran terima kasih jadi tadi Pak Anto sudah menjelaskan mengenai perbandingannya dengan Enot tetapi kalau untuk plagiarisme checker sejauh yang saya ketahui Mendeley tidak berfungsi sebagai Mendeley plagiarisme checker tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai sarana preference manager aja jadi sejauh ini belum di belum di konektikan dengan fungsinya sebagai plagiarisme checker saya kira itu jawabannya Ibu moderator terima kasih kita run like ke bawah apakah Mendeley ini berbayar sudah tadi disampaikan tidak berbayar gratis pada tahapnya pada tahap awalnya ini bergabung kayaknya iya iya untuk darah sumber pertama bagaimana dengan data buku atau jurnal yang tidak utuh misalnya tahunnya atau judulnya atau yang lainnya tidak utuh oke baik ini juga sering menjadi hal yang umum misalkan bapak dan ibu sudah mendapatkan pdf-nya kemudian pdf-nya itu dimasukkan ke Mendeley desktop asumsinya kita bahwa semua yang sudah masuk di Mendeley desktop itu sudah lengkap termasuk judul apa sebaiknya semua file yang masuk ke Mendeley desktop itu memang harus diperiksa biasanya ada tandanya itu di Mendeley kalau misalkan dia tidak lengkap misalkan tidak ada abstraknya tidak ada tahunnya tidak ada apanya apa misalkan halamannya tugas kita adalah menambahkan dari hal-hal yang tidak ada karena jangan harus diingat bahwa Mendeley itu hanya membaca metadata yang diisikan oleh si pemilik buku pada saat dia terbit jadi beberapa penerbit mungkin dia tidak lengkap pengisinya jadi dia tidak terbaca dengan baik jadi memang pilihannya seperti itu jangan langsung ini harus dilengkapi apa-apa yang menjadi kurang supaya dia bisa digunakan sebagaimana mestinya memang banyak yang kurang ada tahunya kadang-kadang apalagi kalau misalkan yang mengupload awalnya dia tidak masukkan seluruhnya saya kira itu Pak Nazirin Pak Ibu moderator jawabannya lanjut Pak Nazirin oh ini sudah tadi iya kemudian lagi iya silahkan yang mana ketika saya ingin citasi proseding tidak terbaca karena pakai full proseding apakah untuk citasi karyanya harus unik atau bagaimana Pro karena kadang proseding dimuat langsung full semua terpecah-pecah ini juga sering menjadi kejadian terutama kalau misalkan mohon maaf banyak seminar-seminar yang kita lakukan umumnya adalah kita meletakkan itu filenya satu bulat keseluruhan misalkan ada seratus judul akhirnya yang ada keluar namanya hanya si editor dengan ini padahal seharusnya dalam tata kelola untuk jurnal yang baik apakah itu proseding atau jurnal setiap penulis dari setiap artikel itu harus diisi jadi misalkan kalau satu proseding ada seratus judul itu harusnya di inputnya seratus kali tetapi kebanyakan juga karena mungkin ingin cepat dengan pemikiran misalkan nanti akan di ini akhirnya pada saat kita mengisi mencari metadata tulisan kita ada di situ tidak dikenali karena si Google Scholar atau yang membaca metadata yang lainnya dia hanya menganggap itu sebagai satu paper walaupun di dalamnya ada banyak tulisan-tulisan yang lainnya jadi memang kadang-kadang itu yang solusinya biasanya kita upload lagi di tempat yang terpisah dengan sarana-sarana lain supaya dia bisa terbaca di Google Scholar atau di pembaca metadata yang lainnya saya kira itu memang sering terjadi demikian jawaban terima kasih mohon maaf moderator tahan dulu halo oke silahkan saya tambahkan untuk saya menyarankan kepada para pengelola event 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 workshop atau seminar yang ada submit full papernya untuk proceeding kalau bisa beli DOI jadi ada DOI satu proceeding ada DOI per artikel jadi silahkan mencari yang paling murah saya kira yang paling murah itu yang ditawarkan oleh RJI jadi kita beli DOI untuk nanti DOI itu dilacak oleh reference manager jadi begitu ada DOI proceedingnya otomatis akan terkoreksi sendiri paper kita atau keseluruhan proceeding itu jadi kalau DOI nya untuk paper kita yang terlacak hanya kita saja sebagai penulis dengan satu grup coautor itu jadi hanya data per judul jadi DOI itu melacak data per paper kalau DOI nya satu proceeding ya satu data proceeding yang mudah dilacak oleh reference manager misalnya Mendeley atau EndNote atau Cetera jadi sebaiknya yang ada DOI nya tapi rata-rata apa namanya proceeding yang seminar internasional seperti OIP yang banyak di Indonesia itu kan ada DOI nya sekiranya tidak ada masalah kecuali yang yang nasional yang tidak punya DOI tapi kalau nasional pun kalau beli DOI dari RJI saya kira sama saja dengan DOI cuma tidak terindas kopus oke itu saja lanjut Bu saya sambil membaca juga pertanyaan-pertanyaan ini ini untuk materi kedua terkait cara mengsitasi dan memasukkan data referensi menilai kayaknya yang pertama cara mencintasi dan memasukkan oh ada kegiatan ya oh mudah sekali sebenarnya nanti bisa jump ke saya mungkin workshop nanti boleh jump ke saya atau nonton Youtube nya Pak Anto nanti Pak Anto mau live Youtube ya banyak banyak sekali nanti diikuti ada juga yang sudah direkam itu di Youtube nya silahkan dilihat soalnya ini sesui workshop kayaknya banyak di channel saya di channel teman-teman channel RGI banyak buka aja di Youtube bagaimana Bu Dewi bagaimana penjelasan mengenai jurnal yang dapat didownload pada Resesgate padahal kita publish pada jurnal berbayar ya ini penjelasannya jurnal berbayar itu mengharamkan kita mempublikasikan versi published jadi ada published version versi yang persis dengan yang terbit online itu haram kita apa namanya publikasikan jadi publikasikan yang versi sebelum itu nah ada juga ada juga ya misalnya saya terus sebut nama sorry karena ini online ada juga penerbit yang nakan sudah kita bayar terus full text paper kita masa kita sendiri harus beli atau kolega kita beli ya kita sebagai penulis tetap dikirimkan satu versi full text tapi kita bayar lalu diperjual belikan lagi jadi kita kalah dua kali harusnya ketika kita bayar semua orang bisa gratis karena sponsor itu membayar menanggung biaya penelitian kita ya include tadi untuk desiminasi sebanyak-banyaknya seluas-luasnya hasil penelitian kita kalau terproteksi ya kita rugi sponsor juga rugi jadi pandai-pandai lah memilih penerbit jadi kalau kita bayar ya konsekuensinya gratis untuk publik kalau kita tidak bayar konsekuensinya diperjual belikan karena penerbit itu juga kan industri mereka butuh menggaji karyawan biaya perputaran bisnis jadi kalau kita gratis harusnya paper kita diperjual belikan kalau kita bayar paper kita tidak diperjual belikan tapi kalau kita mau gratis terus terus kita kita juga mau dapat royalti dari hasil karya ilmiah kita itu itu yang ribet tapi kalau Amazon Amazon itu memberikan kita royalti tapi kalau tidak salah cuma satu kali selebihnya tidak pernah lagi ada ya tapi teman yang di UN itu beliau hanya kerjasama dengan Garmedia kalau publikasi buku mereka terus dapat royalti jadi ada ada apa royalti berkala dikirim langsung ke rekening jadi rupanya penerbit lokal Indonesia itu lebih bagus depan penerbit luar negeri oke itu aja dari saya baik terima kasih Pak Anto oke kita cukupkan sesi pertanyaan ya ada sedikit dulu ini ada yang silahkan baik saya sambil baca ini bagaimana katanya data yang diharvest oleh Mendeley memastikan bahwa dia betul jawabannya adalah data yang diambil oleh metadata yang diambil oleh Mendeley itu sangat tergantung dari memang metadata yang pertama kalikan di upload jadi oleh si penerbit atau jurnalnya kemudian berikutnya apakah Mendeley bisa kita menulis membuat model daftar pustaka atau daftar citasi sesuai dengan keinginan kita bisa Pak itu pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan silahkan nanti Bapak putar kembali Youtubenya ada di webinar Paca UHO bisa dilihat nah kemudian yang lainnya ada saya tak jawab dulu Bu Dewi ada dua ini lagi kemudian yang lainnya adalah ini dari Sulawesi Barat oh ya sudah tadi yang mengenai ininya kemudian ada pertanyaan di sini apakah kalau misalkan dia berada di kantor kemudian dia berada di rumah apakah datanya bisa pindah bisa apa dengan cara apa kita mengaktifkan mendele webnya kemudian kita sinkronisasi dari mendele desktop pada saat kita pindah ke komputer lain itu data-data masih tetap bisa masuk dengan cara kita login kembali menggunakan akun yang kita miliki jadi memang sudah dirancang seperti itu kemudian yang terakhir OSU Tile sudah ada ya apakah mendele hanya digunakan untuk daftar pustaka ada seperti tadi yang saya sampaikan kebanyakan kita masih menggunakan dia untuk daftar pustaka padahal disitu sudah ada menu-menu lain misalkan untuk sosial media kemudian untuk relasi dan juga membentuk kolaborasi penelitian dan yang lain-lainnya tetapi umumnya banyak yang menggunakan baru sebatas untuk urusan daftar pustaka dan daftar citasi saya kembalikan ke Ibu moderator terima kasih baik terima kasih Pak jadi ini kan sebuah perangkat lunak yang menintegrikan citasi dengan reference manager dalam jejaring sosial dia bisa bekerja offline gak? bisa bisa kerja offline bisa seberapa powerful sih mendele ini bekerja dalam mode online offline? saya jawab ya pantau ya jadi kalau mode offline itu sebenarnya berarti berdasarkan data yang sudah kita punyai di apa di laptop kita jadi kalau misalkan kita bisa tetap menambah cuma resikonya pada saat kita offline kan kita tidak terhubung juga ke internet pada saat itu kita tentu tidak bisa memasukkan data-data baru tetapi data yang sudah ada di dalam tetap bisa dipakai saya kira itu jawabannya terima kasih terima kasih kalau gitu baik Bapak Ibu kita sudah melewati kegiatan ini dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini tanya jawab waktu kita juga sudah lebih dari kita sudah extend waktunya sampai 18 menit saya lihat dan ini sudah menjelang sholat asar ya terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu ke dalam room meeting kita di web seri kedua ini web seri kedua ini kami masih ada kelanjutan rencana masih ada kelanjutan di web seri berikutnya untuk Pak Anto terima kasih sudah bergabung terima kasih Pak Anto ini sedang menantikan kelahiran baby-nya jadi dari tadi mungkin sedikit agak gelis kita doakan bersama semoga istrinya bisa lahiran dengan selamat dan anak bisa selamat lahiran nanti insya Allah kemudian untuk Pak Rok Midi terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu peserta mohon maaf jika kami ada banyak kekurangan kemudian untuk kami informasikan ini masalah yang paling banyak ditanyakan nanti link absen jangan dilupa ya sudah ada di room chat mohon diisi karena saya banyak selalu banyak menerima WA yang mempertanyakan sertifikat contoh saya share lagi layarnya tolong nanti di share ulang ini link berapa jumlah peserta sekarang di Youtube 700an di Youtube 700an wah luar biasa di Youtube ada 700an dan disini tadi ada 900annya tadi 1000 sudah full masuk keluar masuk keluar masuk 1000 jadi kami ini pepercaya rekor ini Bapak Ibu tolong mengisi link absen ada di room chat yang di Youtube juga ada di room chat tolong diisi absennya kemudian sertifikat dan materi materi presentasi kita akan kita upload ke webinar ke website webinar pasca sarjant nanti linknya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu maksimal paling lama satu minggu setelah jadwal kegiatan hari ini jadi mohon bersabar mungkin kalau menunggu 3-4 hari belum masuk mohon bersabar karena host kita ini dia menghandle banyak sekali webinar jadi waktunya jadi mohon bersabar nanti dicek dicek berkala saja di link di link yang websitenya kalau yang udah pernah yang sering ikut webinar pasca mungkin sudah tahu linknya ya link yang sama website webinar pasca sarjant UHO nanti disana bisa di cek materi kemudian sertifikat ada semua disana yang belum pernah bergabung mungkin belum tahu linknya nanti insya Allah akan kita kirim melalui ini saya kira demikian Bapak Ibu peserta webinar hari ini terima kasih banyak atas waktunya mohon maaf jika kami ada kekurangan selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam micnya saya sudah buka Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Boleh dicatat Boleh Pak ya dicatat aja saya sebut Oke terima kasih Bisa dicatat? Belum ini informasi webinar kita akan dimuat disini 0852 di pilih sertifikat kemudian klik sertifikat yang ada disini ini misalnya sertifikat mendeley yang pertama kalau Bapak Ibu mau download langsung klik namanya misalnya Pak Burrahman didownload ini alamat web alamat webnya alamat webnya bisa dikirim di chat alamat webnya bisa dikirim di chat group ini ada saya tampilkan di layar terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu ijinkan saya hubungi dari Solo selamat seminar berikutnya yang minta kontak saya tadi hubungi kamitia ya sering kesalahan Bapak Ibu kesalahan email mohon diperhatikan kesalahan email jika akhirnya informasi tidak sampai jadi di absen ya di absen ya di absen make sure emailnya bener uploadnya selanjutnya mana-mana mohon Pak selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi halo tanya apa atau nomor WA nya nomor WA nya perlu itu tadi Pak Pak